Selamat datang guys ke review Lightcon, ketika saya reviewnya, ratingnya dari X ke X dan mencari replacement untuknya, jadi Lightcon pertama yang kita akan review adalah Report Remembrance, ini Signature Lightcon untuk Black Swan, nihiliti dengan karakter, jadi pertama kita akan lihat statnya, ok Crystallize, meningkat wear effect rate by 40% so if you don't know that Black Swan is kinda similar with Silver Wall or Sample, both are quite needed a lot of effect rate to inflict with their skill some of their skill so I will talk about it later and when the wearer deal damage to an enemy inflicted here we go with wind shear, burn, shock, or bleed, they will immediately gain 1 stack of profit but there is a bit caveat in here this effect can stack up to 4 times in a single battle each type of DOT can only generate 1 stack of profit so this stack of profit is only apply to 1 type so if you already have Kafka gonna be inflicted to shock to enemy so it's the second one is not gonna being count for this Lightcon so it's kinda like a bit let down for this one so we cannot have 4 DOT from 3 character so the only way is you are you just put 3 character that giving 4 DOT that's the only way it's kinda like that let down but here we go so every stack of profit increase wearer attack by 5% up to 20 and the DOT deal will ignore 7.2 of the target defense it's up to around 29 ish defense rate so this is a good Lightcon especially this is a signature Lightcon for Black Swat so it's kinda like this Lightcon is only a good for her or a so maybe Sample can use it because the other healthy character not really needed effect hit rate most of it not all of it so yeah next one we are gonna rating it so here we go so the rating ish define it is like this of TIA beneficial to preserver give us a good player has a good idea from x to f I will rate this this is this this lightcon in V in V this I think is kinda like in the middle there's not like this like is not too bad it's not too good but this is good Gravel ini bukan seperti Lightcon yang benar-benar baik, ini seperti di tengah-tengah saya akan menunjukkan bahwa Lightcon yang cukup berbeda dengan yang ini jadi Lightcon yang pertama yang kita akan menunjukkan adalah Eye of the Prey, Lightcon ini cukup bagus dan statnya cukup berbeda dengan Lightcon yang terakhir dan yang ini untuk, tidak benar-benar dikaitkan sebagai Signature, tapi Anda tahu, ini adalah post yang sama, jadi statnya adalah meningkatkan wear effect rate dengan 20% karena ini adalah Lightcon 4 star Lightcon, jadi ini cukup RNG, tapi lebih mudah untuk memiliki, jadi ketika Anda memiliki 5 dan superimposinya, Anda mendapatkan 40% jadi ini cukup berbeda dengan yang terakhir, dan meningkatkan DOT dengan 48% jadi ini hanya sepenuhnya DOT damage, tidak ada profit dan semua hal-hal, hanya sepenuhnya efektif rate dan DOT jadi ini mungkin ini adalah Lightcon yang terakhir yang kita bisa memiliki, ada Lightcon yang lain yang cukup berbeda dengan tapi ada beberapa keputusan, Lightcon itu ada 2 Lightcon dari Silver Wolf, yang ini adalah 4 star, jadi ini adalah free one, jika Anda sudah bermain di 1.2, jadi yang ini cukup mudah dan sudah ada Superimpos 5, jadi jika Anda bermain terlebih dahulu, Anda sudah memiliki, di sini kita pergi, dengan Superimpos 5, Anda sudah memiliki jika Anda dapatkan warna efektif yang berharga kecil, jika Anda melakukan warna efek hit kecil, jadi jika Anda benar-benar berharga, Anda bisa mendapatkan warna efek hit, tetapi saya lebih, lebih menarik kecil yang sama dengan yang ini, jadi yang ini cukup mudah, dan ada yang lain, yang 5 star, yang itu cukup susah untuk dapat karena yang ini adalah 5 star, dan juga Anda perlu tunggu, saya pikir silverwap sudah keluar dua kali, jadi jika Anda ingin memiliki lagi, Anda perlu tunggu, mungkin ada 3 kali ketika ada silverwap lagi, di gap untuk Anda untuk pulang, tapi ya, jika Anda tidak memiliki yang ini, itu yang lain dan juga, yang ini memberikan Anda 24%, jadi itu lebih kurang dari dua yang lain, dan juga ada yang lain di sini, seperti crit rate, atau sesuatu yang lain, seperti Aether code atau sesuatu, dan juga target Aether code, ini tidak benar-benar bergabung dengan kemampuan Black Swan, jadi, saya akan menggunakan bahwa Anda mengambil 4 star 1 dari silverwap, atau Samples Lightcon, kedua-duanya cukup berbeda dengan Black Swan Signature Lightcon, jadi, saya pikir itu saja, terima kasih banyak untuk semua yang menonton video ini, dan jika Anda suka konten ini, Anda bisa pergi ke panglimakegelapan.star.page, di sana Anda bisa menemukan semua media sosial saya, dan bagaimana untuk menyokong saya, atau hanya mengatakan hai saat saya live streaming, jadi, terima kasih banyak, terima kasih banyak, dan saya akan jumpa lagi di video selanjutnya, bye! Sampai jumpa lagi!